Halo geng balik lagi di channel Indra Mahindra official ya geng video kali ini gue mau buat stick tempe ya sebenernya sih mendoan tempe cuman kita buat lebih kreatif lebih bagus ya geng ya ini bahan utamanya gue ada tempe ya karena udah beli tempe ya ini untuk bahan tambahannya nanti ada bumbunya geng ada ketumbar ya kemudian ada bawang putih kunyit daun bawang nanti tambahannya kita ada garam sama penyedap ya geng dan sekarang kita lanjut eksekusi ya Oke geng untuk yang pertama biar gampang aja ini untuk ketumbarnya ya ketumbarnya selesai selera kalian aja ya geng ini sama kunyitnya kita halusin sebentar ya nah kalau ini udah mulai agak hancur kita masukin bawang putihnya ya geng ini kita ulek sampai halus ya ini kalau bumbunya sudah halus kita tinggal masukin ke wadah ya geng ya ini kita pakai segitiga biru ya geng ya untuk terigunya ya ini terigunya sesuai selera kalian aja ya geng disesuaiin sama bumbunya ya kemudian aku kasih garam ya geng ya secukupnya kemudian kita kasih penyedap ya atau sasa kalian tergantung sukanya apa ya ini tadi gua udah siapin airnya ya geng ya dan ini ulekannya sayang ya karena bekas kita menggiling atau menghaluskan bumbunya ya kemudian ini untuk daun bawangnya geng kita iris halus aja ya ini kita campur ke bum apa namanya yang tadi adonannya yang udah kita buat ya geng ini kita aduk rata aja ya biar dia menyatu aja geng ini kalau untuk motong tempenya karena ini kita mudahnya kan stick ya kita bagi dua nanti gorengnya agak panjang ya geng ya ini tenggam ajak pilihnya ygan pedawannya ya hai 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 ini geng waktunya sekarang kita eksekusi ya geng jadi kita nyalain kompornya dulu sampai nanti minyaknya panas ya ini kalau minyaknya sudah panas tinggal kita eksekusi tinggal kita goreng ya geng ini kita masukin satu-satu dulu ya geng ke adonannya ini kalau udah mulai agak kering kita bulat balik ya geng kita balik aja ini udah mulai agak kering ya geng jadi aku mau angkat aja kemudian kita goreng lagi aja ini yang matengnya kita sisihin dulu ya geng dan ini udah mateng ya udah selesai ya geng gampang banget ya kita matiin kompornya dulu oke geng ini cara pengajian aku ya geng biar menarik dan makannya lebih enak ya ini kita ada wadah ya ini aku kasih tisu ya bawahnya ya kita kuntel-kuntel aja biar minyaknya jatuh ke bawah ya biar enak ya geng kita masukin ke bawah aja kita tata aja geng biar kalian makannya lebih enak aja lebih bagus ya taraaa ini hasilnya ya ini kalian boleh makan pakai sambal kecap ataupun saus ya sekarang waktunya kita eksekusi ya geng ini buat kalian acara buat jual pun dengan harga murah bisa jadi mahal ya ini kita cobain ya ini kalian boleh pakai saus gue sengaja pakai saus tomat ya enak banget geng kita yang coba tanpa saus ya pokoknya kalian harus coba ya geng ya ini benar-benar enak karena tadi ketumbar sama bawang putihnya banyak ya modarnya murah ya geng pokoknya geng kalian jangan lupa nonton video gue berikutnya ya geng ya jangan lupa subscribe dan nantikan podok pokoknya nantikan video gue berikutnya ya geng dadah geng dadah gue mau lanjut makan lagi ya geng enak banget udah habis berapa ya mh-mh-mh mh-mh-mh Terima kasih.